Sampah plastik yang kita hasilkan selama satu tahun itu bisa mencapai ada dalam sampah plastik kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Tak pelan, bahaya sampah plastik sudah di depan mata jika tak dikelola dan dibatasi. Sampah plastik telah menjadi tantangan lingkungan di Indonesia. Setiap tahunnya, 6,8 juta ton sampah plastik dihasilkan dan sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Untuk mencapai target pengurangan 70% sampah di lautan pada tahun 2025, kita harus saling bahu-membahu untuk menciptakan ekonomi sekular untuk plastik di Indonesia. Gerakan bijak berplastik merupakan komitmen dan non-akual untuk mendukung target pemerintah dengan membangun ekosistem ekonomi sekular untuk kemasan. Pendekatan ini akan mampu mengurangi volume sampah plastik baik dengan menggunakan kembali maupun mendor ulang plastik plaskar konsumsi menjadi bahan baku produk baru. Ada pun tiga pilar bijak berplastik yaitu pengumpulan, edukasi, dan inovasi. Dan non-akual bekerjasama dengan para pemangku kemenangan untuk membangun ekosistem sampah yang berkelanjutan. Pertama, nama saya Ani. Kali ini saya akan bersama dengan teman-teman untuk mengetahui proses daur ulang plastik yang ada di sekitar sekitar kita. Yuk, kita lihat. Pertama, sampah dipilah oleh masyarakat, kemudian dipisahkan, batarkan dengan kategorinya, dan dibawa ke penampungan seperti bang sampah ataupun dijemput oleh mitra driver online. Danone Aqua dan Grab bekerjasama untuk mengembangkan Grab Express Recycle yang menyediakan layanan penyemputan langsung sampah plastik dari masyarakat menuju tempat pengolahan sampah yang telah disediakan. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, program ini berhasil mengumpulkan sampah plastik sebanyak 418 kg dari 30 drop point yang ada. Di sinilah awal mula sampah plastik dari masyarakat yang nantinya akan didoar ulang. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah yang benar-benar ekonomis melalui bentuk kerjasama dan kolaborasi dari masyarakat sebagian asabannya. Masyarakat akan merulai insentif pertentu dari upayanya dalam menjaga lingkungan dan memilah sampah serta mengirimkannya ke bank sampah. Setelah sampah plastik terkumpul di bank sampah, proses selanjutnya adalah penimbangan sampah plastik yang ada. Penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sampah yang terkumpul dan dikonversi menjadi tabungan. Kemudian sampah yang sudah ditimbang akan disortir sesuai dengan jenisnya. Nah, kita sudah tiba di bank sampah Induk Besit. Yuk kita lihat lebih lanjut proses selanjutnya. Semua sampah dari bank sampah unit akan dikirimkan ke bank sampah Induk. Di sini, proses pemilahan, pendataan, dan pengumpulan kembali dilakukan. Tantangan yang didapi oleh bank sampah seperti ini adalah nasabah yang belum terlalu banyak dan juga harga jual yang tidak menentu. Danuan Aqua menginisiasi berbagai program di bank sampah Induk untuk meningkatkan pengumpulan sampah plastik PET dan peningkatan kapasitas agar bank sampah Induk bisa lebih profesional. Nah, sekarang yuk kita ke recycling business unit untuk melihat proses selanjutnya. Nah, ini dia recycling business unit atau kita singkat RBU. RBU ini berada di Desa Kedemangan, Kenyapatan Setu, Kota Tangerang Selatan. RBU ini adalah unit daur ulang yang dikeolah oleh Kooperasi Pemulung Berdaya sejak tahun 2010. RBU sendiri memiliki 51 karyawan dan mampu mengolah 1.318 ton kreks PET yang nantinya akan dijadikan botol kembali. 40 ton di dalamnya dijadikan produk botol 2 fashion kolaborasi Aqua bersama H&M. Kira-kira, apa aja sih proses yang dilakukan untuk pengolahan sampah di sini? Pertama, sampah plastik yang dikumpulkan dari bank sampah akan ditimbang terlebih dahulu. Setelah semua ditimbang, sampah plastik akan disortir seperti plastik yang memiliki noda bekas lem, bekas oli, atau sebagainya akan disingkirkan. Tahapan selanjutnya adalah pencacahan. Sampah-sampah plastik yang lolos sortir akan dicacah menggunakan alat seperti ini. Sampah plastik yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini dinamakan flex. Nah, flex ini akan melalui tahapan sortir kembali. Di tempat ini juga dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampah yang diproses. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan memenuhi aspek kualitas sehingga layak digunakan untuk botol kemasan kembali. Setelah proses selesai, plastik yang tadi terus transformasi menjadi flex yang akan dikirimkan ke pabrik untuk menjadi botol kembali. Salah satu tempat mengelakkan proses tersebut Indonesia yaitu PT Namasido. Di tempat ini, flex hasil secah botol pasca konsumsi akan mempunyai siklus hidup baru dan diproses kembali menjadi botol baru. Proses daur ulang sampah plastik mempunyai dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial ke banyak sektor. Salah satunya adalah masyarakat sekitar. Hafsa adalah sebagian masyarakat yang merasakan dampak tersebut. Nama saya Hafsa. Saya sudah jadi nasabah bank sampah ini sejak 2018. Value-nya yang saya dapetin sih banyak. Di antaranya sampah-sampah yang ada di rumah saya yang harusnya dibuang itu bisa dijadikan penghasilan tambahan untuk keluarga. Jadi ya mau bantu sekali sih saya pikir. Jadi mari kita bersama terus berkolaborasi dalam membangun sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih bersih dan sehat. Terima kasih telah menonton!